Jadi, kali ini kita mau membahas boots pilihan kita berdua Betulnya kita pake yang sama, cuma beda size Ya, yang 1, yang 3, yang 1, 2 Halo, gue Tomasambilis dan gue Demen Gelinding Kali ini gue ditemani sama salah satu OG Blazers juga Asik, udah tua ya Nama gue Fajar, gue main inline udah lumayan cukup lama Awal lo main hoki ya masalah ya? Enggak, gue dulu main sepatu roda main kuat Jaman SD gue main kuat, terus Hoki, terus speed, terus ya semua lah Pokoknya sesuatu tentang gelinding gue dong ya Jadi, kali ini kita mau membahas boots pilihan kita berdua Setelah kita pake yang sama, cuma beda size Ya, yang 1, yang 1, yang 1, 2 USD Iron Croft Ya, jadi kita setelah pake beberapa kali Kita mau mereview menurut kita tuh gimana sih rasanya Kalau menurut lo first impressionnya kayak gimana sih Tom? Gue sih pas awal ngeliat warna Awalnya gue sempet ragu atur mau ngambil yang sandcroft atau yang iceberg Karena dua-duanya keren dan sama-sama 60 Karena buat agrnya kayaknya 60 lebih pas Tapi begitu gue dateng ngeliat langsung Ternyata kalau menurut gue Menurut orang lain, lu tentu Di mata gue, gue lebih suka warna biru navy gini Daripada yang warna silva Yang gue ngambil ini Kalau buat gue sih, pertama kali gue liat Gue suka sama warnanya ini Birunya agak-agak doff gini Terus, tadinya gue mau ngambil Ion X1X Ya harus, terus warnanya liat tuh Warna putih Tapi menurut gue kalau warna putih itu identik Kalau kita main agrnya kan agak-agak jorok nih Ntar kayak ini, kucal jelek gitu Makanya gue pilih warna biru Selain warnanya bagus Gue suka sama markingnya disini Samcroft Ini kan promodel ya Promodel, promodel Terus, gue waktu pake ini Jadi sebenernya gue dulu pernah pake Ion Yang keluaran pertama Ion 60 juga Dulu waktu gue main agrnya Gue terbiasa main pake setup anti-rocker Begitu gue pake Ion 60 Gue ngerasa susah banget Gue kayak yang agrnya susah Sering nyangkut, paketnya gue nanti-anti-rocker Abis itu gue gak pernah pake Ion lagi Baru pake Ion ini Karena sebelumnya main agrnya lagi Gue main urbar pake flat Begitu gue pake flat Langsung ngerasa enak banget Jadi gue terus pake flat 60 Gue sih gak ngerasa ambil baik sih Aman-aman aja Lo juga enggak ya Karena ini kan jaraknya lumayan cukup lebar ya Kalau di pipa kita paling berapa inci sih Ini nih Gue awalnya gue agak-agak takut juga sih Karena Ini gue bakal nyangkut enggak nih Atau gue ngambil-ngambil triknya bisa dapet enggak-enggak Ternyata setelah gue coba Ini tuh enak banget Bahkan gue sebelum gue pake yang 60 ini Gue pake yang 80 Itu aman-aman aja Jadi emang Entah kenapa Ini sepatu pun Karena emang dia One piece ya, Pak Tom ya Ini one piece Jadi Posisi kaki kita sama Apa ya sama jalan itu Pendek Pendek Jadi kita lebih punya agility Lebih punya Bisa ngontrolnya lebih gampang lah Udah ngerasa balance-nya balance banget Iya, balance banget Jelas Dan yang lebih paralel sih ini ringannya banget, Bro Dia enak deh full set Jadi lo gak perlu pusing lagi Paling kan tinggal custom band Kalau mau tinggal ganti warna Iya Dan buat ini Iron itu sebenernya ada 3 tipe Iron 60, Iron 72, Iron 80 Dia bedanya cuma di band sama di frame Jadi kalau Iron 60 kayak sekarang Kita gak bisa pake band 72 Karena mentok di frame Iya Gitu gue jalan yang 72 Metok Kali gede di 72 80 Kali gede di 80 Dan perbedaannya itu dari Groove di tengahnya ini Jadi kalau 72 itu agak kecil ya Iya lebih kecil lagi Lebih kecil ya disini Terus yang 80 itu Ya cukup lah Buat main cukup Ya kalau yang ngambil terlalu ekstrim-ekstrim Masih bisa gak nyanggut lah Gak wheel bite Setelahnya Gitu Terus Gue suka dari Apa Sepatu Semcroft ini Liner nya Liner nya buat gue Udah cukup nyaman Ya Ini Liner nya itu Jadi Bedanya Gue Bedanya sama 80 tuh Liner depan sini tuh Lebih tebel Buat yang 60 Jadi ke kaki kita tuh Lebih apa ya Lebih mencenggram lah Terus Buat orang-orang yang suka Heels nya naik gitu Kalau lagi loncat Kan berasa tuh Kaki kayak mau lepas dari sepatu gitu Nah Si Ion Semcroft ini dia punya yang namanya nih Apa X X-trap apalah Iya Bentuknya kayak Nge grab ya Langsung grab Ya ini kayak X gini Jadi Bisa dibuka Bisa diatur posisi Jadi Si kaki lu ini Kalau kita masuk Bagian belakang heels lu itu Akan ketahan sama X-trap ini Jadi begitu lu loncat Dia akan nahan kaki lu Supaya gak akan Ikut naik Kalau kita loncat Nah itu keuntungannya Terus Liner nya Empuk Enak Buat Harga segitu Udah Ya mungkin Gak berjauh sama intuition Hehehe Iya iya Dan Dia dual size Iya Jadi pas 1 per 2 4384 Di atasnya 4546 Gitu Gitu Jadi so far sih Belum itu oke Kemarin kita tes di park Oke banget Kita belum tes di street Jadi memang nanti Ricananya bakal ada video Gimana rasanya ini dipake street Jalan-jalan Sama buat street station juga